Selamat malam Bapak, Ibu, sekalian, saudara-saudari. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab. Marilah kita belajar melalui ayat-ayat yang Tuhan berikan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah beri kesempatan kepada kami untuk kami bisa mempelajari sebagian firman-Mu melalui ayat-ayat Alkitab ini Tuhan. Kiranya Tuhan setai kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kendak-Mu. Supaya kami mengerti apa yang menjadi jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali pembacaan Alkitab ini. Amin. Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini mereka juga diambil dari Masmur pasal 66 ayat 1 sampai Masmur 68 ayat 36. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong untuk pemimpin biduan nyanyian Masmur. Bersorak sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dasyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur kepadamu bermasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dasyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau rela membiarkan orang-orang melintasi kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk. Akanku persembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang ku ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setiannya daripadaku. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi masmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Tanah telah memberi hasilnya Allah kita memberi kita Allah memberi kita, memberkati kita Kiranya segala ujung bumi takut akan dia Untuk pemimpin biduan Masmur Daud nyanyian Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya Orang-orang yang membenci dia Melarikan diri dari hadapannya Seperti asap hilang tertiup Seperti lilin meleleh di depan api Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah Tetapi orang-orang benar bersuka cita Mereka beria-ria di hadapan Allah Bergembira dan bersuka cita Bernyanyilah bagi Allah Masmurkanlah namanya Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan Melintasi awan-awan Namanya ialah Tuhan Beria-ria lah di hadapannya Bapak bagi anak yatim Dan pelindung bagi para janda Itulah Allah di kediamannya yang kudus Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara Ia mengeluarkan orang-orang tahanan Sehingga mereka bahagia Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul Ya Allah ketika engkau maju berperang di hadapan umatmu Ketika engkau melangkah di padang belantara Bergoncanglah bumi Bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah Sinai bergoyang di hadapan Allah Allah Israel Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana Dalam kebaikanmu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah Tuhan menyampaikan sabda Orang-orang yang membawa kabar baik itu Merupakan tentara yang besar Raja-raja segala tentara melarikan diri Dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak Bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan Ketika yang maha kuasa menyerahkan raja-raja di sana Turunlah salju di atas gunung Solomon Gunung Allah Gunung basan itu Gunung yang berpuncak Banyak gunung basan itu Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak Mengapa kamu menjeling temburu Kepada gunung yang dikendaki Allah Menjadi tempat kedudukannya Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya Kereta-kereta Allah Puluhan ribu Bahkan beribu-ribu banyaknya Tuhan telah datang dari Sinai Masuk ke tempat kudus Engkau telah naik ke tempat tinggi Telah membawa tawanan-tawanan Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia Bahkan dari pemberontak-pemberontak Untuk diam di sana ya Allah Terpujilah Tuhan Hari demi hari ia menanggung bagi kita Allah adalah keselamatan kita Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya Tempurung kepala yang berambut dari orang yang Tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya Tuhan telah berfirman Dari basan akan kubawa kembali Akan kubawa kembali dari tempat yang dalam Supaya engkau membasuh kakimu dalam darah Dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh Orang melihat Perarakanmu ya Allah Perarakan Allah ku, rajaku ke dalam tempat kudus Di depan perjalan penyanyi-penyanyi Di belakang pemetik-pemetik kecapi Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana Dalam jemaah pujian Allah Yaitu Tuhan Hai kamu yang berasal dari sumber Israel Itu benyamin Yang bungsu yang berjalan di depan mereka Pemuka-pemuka Yehuda Berbondong-bondong Pemuka-pemuka Sebulon Pemuka-pemuka Naftali Terahkanlah kekuatanmu ya Allah Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah Engkau yang telah bertindak bagi kami Demi baitmu di Yerusalem Raja-Raja menyampaikan persembahan kepadamu Hardiklah binatang-binatang di Teberau Kawanan orang-orang kuat Penguasa-penguasa bangsa-bangsa Injaklah mereka yang mengejar perak Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah Hai kerajaan-kerajaan bumi Nyanyikanlah bagi Allah Bermaslumlah bagi Tuhan Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala Perhatikanlah Ia mendengarkan suaranya Suaranya yang dasyat Akuilah kekuasaan Allah Kemegahannya di atas Israel Kekuasaannya di dalam awan-awan Allah adalah dasyat Dari dalam tempat kudusnya Allah Israel Dia mengaruniakan kekuasaan Dan kekuatan Kepada umatnya Terpujilah Allah Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara anggota-anggota teroris Pengedar narkoba Kriminal yang menipu karyawan dari dana pensiun mereka Apakah Tuhan sesungguhnya Mengasihi orang-orang tersebut Dan apakah Tuhan mau Menyelamatkan Serta membimbing mereka Bukankah seharusnya orang-orang jahat seperti itu Mendapatkan ganjaran yang setimpal Terkadang sangat sulit Membayangkan Bagaimana Tuhan menggapai Orang-orang yang tidak kita sukai Kita tahu Ia mampu melakukannya Karena memang Dia adalah Tuhan Namun Apakah Dia benar-benar akan melakukannya Saudara Masmur 67 Berkata Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur Kepadamu Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita Dan bersorak-sorai Kiranya segala ujung bumi Takut akan dia Masmur ini terus menyebut Tentang semua orang Namun Apakah hal itu benar-benar berarti Semua orang Tentu saja saudara Tuhan menyediakan Petunjuk-petunjuk kehidupan Yang melampaui Batas-batas Kenegaraan Sosial Maupun kebudayaan Tuhan mengorbankan Anaknya Untuk keselamatan dunia Tuhan menghakimi Dengan standar yang tetap Yang memberikan setiap orang Kesempatan yang adil Untuk didengarkan Dan Tuhan Akan membimbing siapapun Yang ingin mengikutinya Amin Mari kita bersama-sama berdoa Ya Tuhan Tolonglah kami Agar dapat melihat orang lain Sebagaimana Engkau melihat mereka Tolong kami Untuk berani bersaksi tentang Engkau Sehingga mereka dapat mengenal Siapa Engkau Mengalami kasih-Mu Mengalami pengampunan Kemurahan-Mu Dan kebaikan-Mu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih-Mu 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 Terima kasih-Mu